Memiliki keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk tetap berkarya. Setidaknya hal itulah yang dilakukan Mulyono. Meski dalam keadaan lumpuh di bagian kaki, dirinya masih dapat membuat seni ukir pahat wayang kayu. Tak hanya itu, hasil karyanya tersebut bukan hanya diminati oleh warga lokal, namun juga sering mendapat pesanan dari wisatawan asing seperti Australia dan juga Amerika. Dan berita tersebut sekaligus menutup program update malam pada hari ini. Saya Badisani dan juga Kuru Republik Tugas pamit uduh diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum. Sampai jumpa. Siapa sangka, meski dengan keterbatasan fisik, namun tak membuat Mulyono berpangku tangan. Tak hanya itu, dengan alat seadanya, Mulyono terampil mengukir dan memahat bagian demi bagian kayu untuk dijadikan wayang. Berbagai alat seperti pahat kayu, palu, dan alat gambar, pria paruh bayar dengan kaki lumpuh ini telah ten dalam setiap pengerjaan karya seninya. Mulyono membanderol hasil karya seninya ini mulai harga 300 hingga 750 ribu rupiah per wayang, tergantung tingkat kesulitan pengerjaannya. Ratusan wayang ukir atau pahat sudah dihasilkan dari tangan terampil Mulyono yang sudah menggeluti seni ukir selama 15 tahun. Mulyono dulunya hanya seorang penganyam bambu di desanya. Mulyono dulunya hanya seorang penganyam bambu di desanya. Mulyono dulunya sebetulnya masalah itu kita tidak terkendala. Cuma memang sedikit kadang-kadang. Misalkan kalau kita waktu bawa papan itu karena tidak sulit, itu kita bisa minta keluarga, saudara atau teman. Untuk wayang produksi Bapak ini sudah sampai kemana saja Pak? Ya, namun jelas kita sudah cukup dikenal. Kita sudah cukup dikenal. Kita sudah cukup dikenal. Kita sudah cukup dikenal. Kita juga bisa menemukan di pesan wisana, menjadi wisatawan. Kita tidak mencari-cari. Karya seni ukir pahat wayang kayu Mulyono ini tak hanya menarik minat warga lokal Namun juga sudah sering mendapatkan pemesanan dari wisatawan luar negeri seperti Australia dan Amerika Serikat Mulyono berharap pemerintah terus memberikan kesempatan terhadap dirinya bersama teman senasibnya Untuk mengembangkan diri agar tidak tergantung hidup kepada orang lain